Tim PKK Maluku Tengah gelar pengobatan masal dan sosialisasi cegah stunting Tim penggerak PKK yang dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah Amin Ruwati Tuasikal sekaligus selaku ibu parenting di Kabupaten Maluku Tengah memulai rutinitas perdananya di awal tahun 2020 ini dengan melakukan pengobatan masal dan sosialisasi kesehatan terutama pencugaan stunting di negeri Jerili, kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah Di salah-salah kegiatan kepada tim DMS Media Group, Min Ruwati Tuasikal secara tegas mengatakan komitmennya untuk terus-menerus melakukan sosialisasi mengenai pencugaan stunting di Maluku Tengah sehingga angka stunting di Maluku Tengah dari 10% akan turun menjadi 0% sesuai harapan bersama mewujudkan Maluku Tengah yang bebas stunting Untuk itu, selaku Ina Parenting yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah telah mencadwalkan untuk setiap bulannya akan turun langsung ke desa-desa dalam memberikan pelayanan kesehatan serta sosialisasi kepada para orang tua, terutama ibu-ibu untuk lebih memperhatikan pola merawat anak dengan memberikan asupan gizi seimbang agar anak dapat tumbuh sehat dan terhindar dari stunting Selain sosialisasi mengenai pencugaan stunting, Tim PKK Maluku Tengah juga melaksanakan sejumlah kegiatan lainnya yakni pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pembagian obat-obatan serta mengunjungi sejumlah sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak cara mencuci tangan dengan baik agar terhindar dari penyakit Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah sekaligus Ina Parenting berharap ke depan persoalan kesehatan di Maluku Tengah terutama pada desa-desa bisa tertangani secara baik Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor antar pemerintah daerah terutama dengan seluruh perangkat desa Dengan demikian harapan bersama mewujudkan Maluku Tengah yang memiliki generasi muda sehat dan berkualitas sebagai penerus pembangunan di Maluku Tengah dan Indonesia secara umum bisa tercapai Harapannya 2020 kita akan menghapuskan lokus Tengah dari 10% menjadi 0% Itu semangat kita, makanya setiap bulan kita akan turun walaupun itu dana ada tidak ada di dalam ADD 2020 atau dana yang akan dihapuskan untuk 2020 tetap kita akan datang terus dan kita akan mengejar ketinggalan kita Sebenarnya sejak belum dicarnangkan stunting kita sudah selalu turun tetapi mungkin untuk tahun 2020 akan kita tinggalkan lagi itu in time, kalau itu hanya 3 bulan sekali kita setiap sebulan sekali kita akan kalau perlu 2 minggu ada laporan kita akan turun Sementara itu, camat TNS JS Dias kepada tim DMS Media Group menyampaikan apresiasi di atas kunjungan ketua tim penggerak PKK Maluku Tengah Ruwati Tuasikal bersama rombongan ke negeri Jerili kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah Ia berharap dengan kunjungan yang dilaksanakan ini akan memberikan pemahaman bagi para ibu-ibu terutama yang ada di negeri Jerili agar lebih memperhatikan pola asu dan pola didik anak secara baik terutama dari segi pemberian asupan gizi seimbang yang sehat bagi anak-anak dan balita guna mencegah stunting kami dari pihak pemerintah kecamatan khususnya kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah sangat mengapresiasi kedatangan ibu-ibu parenting Kabupaten Maluku Tengah khususnya di negeri Jerili Kabupaten TNS Kabupaten Maluku Tengah hal ini dimaksudkan untuk kita sama-sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tim penggerak PKK Kecamatan TNS maupun tim penggerak PKK Negeri Jerili untuk sama-sama kita mengerangi stunting di kecamatan TNS khususnya di negeri Trana sebagai lokus stunting di kecamatan TNS pantauan tim DMS Media Group kunjungan tim penggerak PKK Maluku Tengah bersama rombongan yang juga melibatkan tim kesehatan selain melakukan sosialisasi mengenai pencugahan stunting rombongan juga mengadakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada wadga setempat baik itu untuk enak-enak, balita, orang dewasa, dan lanjut usia selain itu juga ketua tim PKK Maluku Tengah Roati Tua Sikal terlihat berdialog langsung dengan masyarakat guna mengetahui permasalahan yang menjadi fokus guna dicari solusi penyelesaiannya terutama mengenai penanganan pola asu anak secara baik dan benar Terima kasih telah menonton!